Intro Bener merasa bersalah, Pak Lu awasin tuh orang Keliatannya dia mau coba buka mulut Dan kalau sampai ini terjadi, Pak Bisa berantakan semuanya Tapi, Ma Saya kangen sama Marni Saya kangen sama anak-anak Saya masih mencintai Marni Kamu kenapa, Ma? Saya teringat Anak-anak dan Bang Arman, Bunda Punya ide apa lagi kamu? Kamu culik anak Arman Di Odalayo Apa mungkin Arman akan menebus anaknya dengan uang yang banyak itu? Dari kecil saya mendidik Arya untuk menjadi anak yang tidak licik, Pak Sekarang, Pak, lihat Mana? Nak Karina, dada kan? Pak, Diki Demi Allah, saya bersumpah di atas ala kurungan ini, Pak Saya berani bersumpah Arya bener anak Pandaruanto Berarti Nenek Mama Sinta Dan Ayah Bohongin kita, dong Ya, pasti Oleh saat ini Kamu harus bisa melupakan anak Karina Sejak kamu dekat anak-anak Karina Kamu selalu dihina orang Ayo masuk Ayo Udah, ayo masuk Ah, kamu yang lama banget sih Astagfirullahaladzim Kenapa kamu marah? Tangan saya kena pisau, Bunda Ada apa, Bang? Ada apa yang dihentiasi sama Ayu? Mereka diculik Apa? Mereka diculik? Lebih baik saya bangkrut, Mah Daripada saya harus kehilangan anak-anak Hei, Duta Bangun Aku datang untuk meminta pertanggung jawaban kamu Karena kamulah penyebab kematianku Kamu harus bertanggung jawab Keserakahan dan ketamakanmu Telah mengakibatkan aku menderita Dan harus mati Tanpa tahu siapa anak kandungku sesungguhnya Kamu harus membayarnya, Duta Harus Akuilah perbuatan Kalau tidak Allah akan menghukum Dan kamu akan dikutuk 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 Tidak Tidak Mas Mas, kenapa? Saya telah berbuat dosa Saya bersalah Saya pelakunya Dosa? Dosa apa, Mas? Saya harus mengakuinya Jika tidak Dosa apa, Mas? Ya Allah Tolonglah saya, Ya Allah Tolonglah Abamu ini, Ya Allah Ini tanah yang 12 hektar yang dimana? 12 hektar, diserang kalau tidak salah Nanti yang di Lampung kita jual saja Tidak penting Rob Rob Apain kamu ke sini? Saya Saya mau bicara sama kamu, penting Apa kamu tidak lihat kalau kami sedang sibuk? Nanti saja kembali lagi Tapi Tante Ini penting dan harus sekarang dibicarakan Ini masalah Perkawinan saya dengan Robby, Tante Yaudah, ngomong saja masalah apa Ayo, ngomong Begini, Rob Kita ini kan sudah menikah lama Tapi kamu tidak pernah ada waktu sedikit pun buat saya Anak saya itu tidak punya waktu untuk dibuang-buang dengan pembantu seperti kamu Ngerti? Tapi Tante, saya ini bukan pembantu Saya ini istrinya Robby Dan sebagai seorang istri Berhak mendapatkan nafkah lahir batin dari suaminya Tante, kamu Tante, kamu Rob Tante, ingat ya Rob, saya istri kamu, Rob Saat kamu memaksa saya untuk menikahi kamu dulu Kamu sudah berjanji Bahwa kamu tidak akan menuntut macam-macam Bahkan kamu meminta saya untuk menikahi kamu Hanya untuk menyelamatkan status anak yang ada dalam perut kamu, tahu? Kak Robby Ampun lo Kak Robby Biar bagaimanapun juga Mbak Tania ini istrinya Kak Robby Kak Robby itu harus memperhatikan dia Dia tuh tengah mengandung anaknya Kak Robby Papa juga udah berpesan kan Kak Robby harus memperhatikan dia dengan layak Diam kamu Dewi Jangan urusin urusan kakak kamu Kamu masih kecil, gak tahu apa-apa Sana pergi Mbak Tania Ayo ikut saya Apa yang Mama takutkan akan terjadi, Rob Tania bisa menuntut harta dari kamu Tenang aja, Ma Saya akan menyingkirkan dia Tanpa bisa menuntut apapun dari saya Caranya? Saya akan memanfaatkan Gino Siapa lagi yang? Siapa ya? Ngapain kamu ke sini? Saya ingin ketemu dengan orang yang mengaku anak Pak Darmanto Dan dia memiliki tanda lahir persis seperti Aryo Untuk apa kamu ketemu dia? Dia tidak ada urusannya dengan wanita rendah seperti kamu Maaf, Biko Dia itu pembohong Saya berani bersumpah Aryo lah anak Pak Darmanto Bukan dia Eh, jago omongan kamu ya Saya tidak asal bicara, nak Robby Saya lah saksi semuanya ini, nak Robby Aryo itu memang benar anak Pak Darmanto Kalau saya bohong Saya berani bersumpah dan berani berhadapan nanti di pengadilan Untuk membuktikan semuanya ini, nak Kamu itu sudah tidak punya bukti apa-apa Jelas-jelas tes DNA Menghasilkan bahwa Aryo itu bukan anak kandung suami saya Tapi Dino lah anak kandung suami saya Apa Dino juga ikut tes DNA, Bu? Kalau memang dia itu anak Pak Darmanto Seharusnya dia juga ikuti tes juga Hal itu tidak perlu dilakukan Yang terpenting adalah Aryo sudah terbukti Bahwa hasil tes DNA-nya tidak sama dengan Papa Saya yakin ada kejahatan dibalik semuanya ini Dan ini penipuan Saya akan menuntut ulang tes DNA terhadap Aryo, Bu Kamu tidak bisa berbuat apa-apa Kamu hanya ingin menguasai harta kami, kan? Baik Kalau begitu Kita nanti ketemu di pengadilan Saya akan membuktikan dengan semuanya ini Bener, Om Saya tidak ada masalah apa-apa kok sama Karina Tapi Karina pernah cerita sama saya Kalau dia pernah diancam sama Aryo Dan dipaksa untuk menikah Terus kenapa Karina ngejauhkan kamu juga? Itulah masalahnya, Tante Aryo pernah mengancam saya Kalau saya terus dekat sama Karina Saya akan jadi takut, Tante Ya, bener kamu Bener, Om Bahkan Si Aryo pernah mengancam untuk membunuh saya Kalau saya dekat sama Karina Padahal Karina itu sudah mulai cinta sama saya Dan saya juga sayang sama Karina Menurut saya Aryo itu orangnya agak psycho, Deom Dia rela ngelakuin apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan Jadi Mungkin saja Karina disembunyi sama dia Dan dipaksa kawin nantinya Pak Bisa jadi, Pak Karena waktu itu kan si Aryo pernah datang ke rumah Terus mama usir dia Keliatannya dia marah sekali Mungkin ini salah satu dendam dia, Pak Bener kan, Om? Ayo dong, Pak Kita lapor punyit saja, yuk Ayo, Pak Ayo, Pak Ayo, Pak Kalau buat di hadapan Allah Niscaya Allah akan mengampuninya Selagi kita diberikan panjang umur Marilah kita perbaiki kehidupan kita Dengan bertobat dan bertekad menjadi manusia yang jujur Karena kalau kita mempunyai dosa Sesama seorang Segeralah meminta maaf Karena Allah Akan mengampuni dosa bagi orang yang mengakui segala dosanya Tapi kalau tidak Maka selamanya kita akan menjadi pendosa Maka neraka jahnamlah tempat kita Yes Ngapain, Om? Halo, Rob Enggak Gue cuma liat-liat saja, Kok Kira-kira total kekayaannya Gue sekarang berapa ya? Eh, sorry Maksud gue Total kekayaan anaknya Pak Darmanto Kalau secara hukum Sebagai anak Pak Darmanto Lo akan mendapatkan 40% dari total kekayaan Papa Tapi ingat Lo bukan anak Papa Ingat itu, Din Tenang aja, Bos Gue gak akan lupa tentang itu Bagus Tapi lo gak usah khawatir Semua biaya hidup dan kebutuhan lo Akan gue jamin Tenang aja Robi, Robi Gimana gue bisa percaya sama lo, Rob? Lo aja gak setia sama bokap lo sendiri Mengenai 40% itu Lo jangan khawatir Karena gue akan mendapatkan 100% dari kekayaan Buka Oh iya, Din Ada satu tugas lagi yang harus lo kerjakan Tugas apa lagi, Bos? Masalah Tania 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 Maaf Pak Kalau saya harus mendesak Bapak Membayar tagihan yang sebenarnya belum beri tempol Sekian lagi saya terima kasih sekali Pak Sama-sama Bu Tapi saya berharap Ibu Marni dan Kali Membutuhan kami jauh-jauh hari Sehingga kami tidak kerepotan seperti ini Iya, Pak Pasti Pasti saya kabar Terima kasih banyak ya, Pak Sama-sama Makasih Silahkan, Pak Apa lagi yang perlu saya bantu, Ma? Gak ada, Sir Ada Cinta yang memburu Itu kain yang kamu butuh, Mari Iya Saya minta bantuan kamu, Sir Apa, Mar? Katakan saja Pasti saya turutin Romantis sekali pasangan ini berdua Saya minta tolong sama kamu Jangan pernah hubungi saya lagi Apalagi ingin bertemu dengan saya Karena itu akan menghancurkan keluarga saya Dia itu bohong Dia sangat membutuhkan kamu Dan dia sangat mencintai kamu Jadi Kamu punya peluang besar Untuk menikah dengan dia Karena suami saya Sudah menjelaikan dia Jadi Kamu kejar dia sekarang Ibu 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 buat apa sih? Menemui mereka itu buat apa? Permasalahan saya ini ananya Pak Darmanta atau bukan Buat saya sudah selesai, Ibu Saya tidak Saya tidak Berterus-terusan Berpolemik di masalah ini Karena semua ini sudah menguras energi saya Buat kamu mungkin bisa gitu, Yok Tapi tidak Buat Ibu Karena ini semua menyangkut kebenaran dan tanggung jawab Bu terhadap Pak Darmanto Karena dulu Beliau itu menitipkan kamu ke Ibu Ibu Pak Darmanto sudah menganggap secara batin saya ini anaknya Itu sudah cukup buat saya Wais tobu Janganlah dipermasalahkan lagi Ini kan hanya masalah duniawi saja Ibu punya keyakinan, Yok Mereka melakukan kecurangan saat SDNA Ibu yakin dengan itu Wais tobu Kita tidak usah menyangkai macam-macam Biarkan saja Biarkan mereka mempertanggungjawabkan semuanya di mata Allah Saya takut Kalau kita terus-terusan ngotor Nanti dipikirnya kita tamak Dan kita menginginkan harta mereka Padahal kita tidak perlu harta mereka Kita tidak butuh Aryo Kamu tahu dari dulu Ibu tidak pernah menginginkan harta itu Kamu begitu juga kan? Ya Ibu hanya ingin kebenaran, Yok Kebenaran menjadi kebenaran, Aryo Itu yang harus kita pegang Ustaz itu Udah biarkan saja, ya Aryo, soboh, Yok Ada apa ya, Pak? Itu dia orangnya, Pak Tangkap dia Apa urusannya saya ditangkap? Kami sudah punya bukti Kamulah yang mencuri Karina Mana buktinya, Pak? Benar, Yok Dan saya sendiri akan menjadi saksi kunci Kalau kamu telah mencuri Karina Eh, jangan sebenarnya ngomong lu ya Siapa yang nyuli? Kami akan menyelidikinya Sekarang ikut kami ke kantor Mama, saya tidak salah, Pak Ayah kok Nanti-Nanti saya tinggal Ayo! 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 Kenapa ya mereka pada lama sekali? Ini Mana uangnya? Ini Kalian kau lama sekali sih Itu si Marni Malah kasih kan ngobrol sama si Suryo Halo 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 Bisa bicara dengan Tuan Arman? Oh ya Sebentar ya Halo Tuan Arman Anda sudah menyiapkan uangnya? Sudah-sudah Sudah siap semuanya Bagus Kalau begitu Nanti malam tepat jam 12 Antarkan uang itu ke Bukit Kujang Dan ingat sekali lagi Kalau saya melihat ada polisi Maka transaksi batal Dan anak anda Mati Iya, iya, iya Saya pasti datang ke sana Bagus Nanti malam Saya akan membawa uang ini Saya dampingi kamu ya Saya juga hebang Kamu gak usah Malah hanya bikin repot Tapi saya ingin memastikan anak-anak saya Kalau mereka itu selamat Justru kalau kamu ikut Semuanya akan kacau Aku jadi curiga Jangan-jangan Penculik itu suruhan kamu ya Supaya uangnya Arman dikeruk sama kamu Sudah malah sih, Ma Bisa jadi tuh, Ma Saya gak mungkin melakukan hal itu, Ma Saya gak mungkin menjelahkan anak-anak saya Hanya demi uang Saya rela nyawa saya diambil Ma, demi anak-anak saya Ah, mana ada maling yang mau ngaku Bueler Saya langsung Buen Nenang Ha, ha, seksi banget Dino, apa yang kamu lakukan di sini, Ding? Dino! Saya akan memberikan apa yang kamu tidak dapatkan dari suami kamu Lepaskan dia, tolong! Robby, tolong, Robby! Shhh, saya akan membawa kamu ke surga, sayang He, apa-apaan ini? Rob, dia memperkosa saya, Rob Dia memperkosa saya Memperkosa? Bukannya kamu tadi yang datang kepada saya dan merayu saya Dan kamu bilang, kamu butuh belayan lelaki, kan? Bang, dia bohong, Rob Dia memperkosa saya, dia bohong Saya tidak percaya sama kamu, Tania Buktinya, kenapa kamu pakai pakaian seksi kayak gini? Ini kan mengundang perhatian laki-laki Rob, saya kenakan ini buat kamu, Rob Buat kamu! Lah, lah, bohong kamu Rob, karena kamu sudah berani selingkuh Maka Robby berhak menceraikan kamu Dan kamu tidak mendebatkan apa-apa Dan mulai malam ini, kamu bukan istrinya Robby lagi Robby, Tante! Rob, jangan tinggalin, Rob! Robby! Robby! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan